Hari ini kita merayakan hari lahirnya Pancasila Pada tanggal 1 Juni 2018 Hari ini adalah hari lahirnya dasar negara Indonesia Negara kita Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia Yang secara resmi disahkan oleh PPKI Pada tanggal 18 Agustus 1945 Dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat Diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 Bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia Pada tanggal 1 Juni 1945 Presiden Soekarno untuk pertama kalinya memberikan nama Pancasila secara eksplisit Bagi kesatuan dari butir-butir utama yang diusulkan untuk dijadikan dasar negara Indonesia 1. Ketuhanan yang Maha Esa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing Yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Mengakui harkat mertabat Persamaan derajat Persamaan hak Dan kewajiban asasi Setiap manusia Tanpa membeda-bedakan suku Keturunan Agama Kepercayaan Jenis keramin Kedudukan sosial Warna kulit Dan sebagainya Yang ketiga Persatuan Indonesia Mampu menempatkan persatuan Kesatuan Serta kepentingan dan keselamatan bangsa Dan negara Sebagai Kepentingan bersama Di atas kepentingan pribadi dan golongan Sila yang keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusiawaratan Perwakilan Sebagai warga negara Indonesia Mempunyai kedudukan Hak Dan kewajiban yang sama Serta Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Dan Mengutamakan musiawarah Dalam Mengambil keputusan Yang kelima Keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Mengembangkan perbuatan luhur Yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan Dan kegotong royongan Mengembangkan sikap adil terhadap sesama Namun Semenjak reformasi nilai-nilai Pancasila Kian tersingkirkan Keberadaannya yang mulai dilupakan Oleh generasi penurus bangsa Serta Pengaruh globalisasi Yang semakin besar Menjadi salah satu faktor Menurunnya pemahaman Pancasila Pada generasi muda Penurus bangsa ini Dan telah menjadikan Masyarakat Indonesia Kehilangan Roh kebangsaannya Akibatnya Merosotnya moral Dan lunturnya Kebersamaan Dan persatuan masyarakat Indonesia Ini sudah terbukti Dengan banyaknya pertikaian di masyarakat Dan aturan Atau undang-undang Dibuat lebih mementingkan kelompok Daripada kepentingan nasional Atau bangsa Yang ujung-ujungnya Berdampak pada aturan yang tidak tegas Alias ngambang Dan penindakannya Pun jadi ragu-ragu Atau ngambang Di masa sekarang ini Nilai-nilai luhur Yang terkandung dalam Pancasila Mulai terkikis Akibatnya Konflik terjadi di mana-mana Korupsi merajalela Dan keadilan Tercabik-cabik Pancasila hanya dijadikan Sebagai pajangan Slogan Alat politik Dan alat pencitraan Dari para elit politiknya Di masa sekarang ini Keeksistensian Pancasila Sangatlah memburuk Pancasila Hanyalah sebagai simbol negara saja Mereka hanya mengetahui Pancasila sebagai dasar negara Tetapi Pada kenyataannya Ternyata Banyak sekali masyarakat Yang tidak bisa menghargai Pancasila itu Kita Yang malas Pada saat upacara bendera Mengeluh Akan panas Capek Dan lama Tapi kita tidak pernah Membayangkan Pahlawan-pahlawan Yang dulunya Yang panasnya Seratus kali lipat Capeknya itu Seribu kali lipat Dan bertahan Selama bertahun-tahun Lamanya Hanya untuk Menunggu Kemerdekaan Kita Saat menyanyikan lagu Kebangsaan Malu Untuk bernyanyi Malu Untuk mengepalkan Tangan Dan menempelkannya Di dada Malu Akan Indonesia Yang tidak sekeran Dan sebagus Luar negeri Tapi tunggu Disinilah Kita terkadang Harus berhenti Membandingkan Karena Tidak ada yang lebih baik Jika terus dibandingkan Mulailah Membanggakan Indonesia Menghargai Menghormati Dan mengerti Akan Pancasila Pancasila Adalah dasar negara Hal itu Sudah mulai memudar Akan pengaruh Globalisasi yang luar biasa Anak kecil Zaman now SD Bahkan mereka Sudah mengenal Globalisasi Dan era modernisasi Kurang dalam Sosialisasi nyata Kurang paham Akan Pancasila Akan negara ini Apakah mungkin mereka Bahkan tidak tahu Dasar negara Yaitu Pancasila Tidak Tidak Kita Harus berpikir positif Mereka adalah Masa depan kita Mereka adalah Cerminan Masa depan Dari negara Indonesia ini Mereka adalah Tiang-tiang penyangga Negara kita ini Negara Indonesia Negara tercinta Terima kasih Atas semuanya Mereka adalah Kau yang Kucintai Engkau Kuharga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih